Pemerintah Kabupaten Ngawi berencana membangun gedung arsip di bekas kantor Bawaslu Ngawi yang berada di Jalan Tamrin, Kecamatan Kota Ngawi. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menjelaskan pemanfaatan kantor bekas Bawaslu, awalnya juga sebagai gedung arsip milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ngawi. Karena saat ini sudah punya lokasi baru di barat alun-alun, maka semua dialihkan. Terlebih, ke depan ada pengembangan arsip digital, maka sesuai rencana pembangunan juga dilakukan tahun ini. Menurut Oni, ketertiban dalam penataan arsip daerah juga menjadi atensi pemerintah pusat. Di tahun 2020 hingga 2021, ranking kearsipan Kabupaten Ngawi menempati posisi 38 dari Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Setelah dilakukan evaluasi dan penataan pada akhir tahun 2021 yang lalu, sekarang menempati ranking 14 dari 38 Kabupaten Kota. Rencana ke depan, gedung bekas Bawaslu itu untuk gudang arsip kita. Kalau gudang arsip saya rasa cukup. Jadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu, kan pengembangan-pengembangan arsip digital juga sudah mulai dilaksanakan di Kabupaten Ngawi. Kemarin juga menjadi atensi arsip nasional, melakukan seminar di Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah, Ngawi yang dulunya ranking 38 sudah merangkak di tahun 2021 akhir kemarin, di evaluasi dari ranking 38 dari 38 Kabupaten Kota. Alhamdulillah 2021 akhir saja sudah sampai kalau tidak posisi 14 ya 15. Nah harapannya kalau nanti 2022 tambah gudang arsip, kemudian arsip apa namanya digital, terus kegiatan literasi digital dilaksanakan, bagaimana membangun komitmen kerjasama dengan elemen masyarakat, penggiat literasi dilaksanakan. Nah insya Allah perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Ngawi ini bisa terkerek lagi posisinya. ONI berharap dengan bertambahnya gedung arsip dan digital arsip, serta dilaksanakannya literasi digital arsip. Biaknya juga berencana bekerjasama dengan para pegiat literasi, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ngawi nanti bisa meningkat ranking kepatuhannya dalam kearsipan. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Terima kasih.